Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Anyus NTT kita beralih ke informasi selanjutnya Beberapa warga di kota Kupang yang rumahnya rusak akibat badai Seroja April lalu mengaku tidak pernah menerima bantuan untuk perbaikan rumah dari pemerintah Berikut pernyataan warga terdampak Seroja tersebut Usai badai Seroja menerjang NTT pada bulan April 2021 lalu warga terdampak di kota Kupang hingga kini tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah meski sempat didata oleh petugas dari kelurahan Sejumlah warga terdampak yang telah menanti janji dari pemerintah pusat itu mengaku kecewa dan pasrah dengan kondisi mereka Bahkan sejumlah warga terpaksa memanfaatkan kembali puing-puing material yang masih bisa digunakan untuk memperbaiki rumah mereka Itu sembako juga ada dapat om? Itu yang COVID Seroja pernah dapet bantuan? Seroja belum Seroja sama sekali belum Yang om punya rumah sayang ini itu sendiri? Biaya sendiri? Biaya sendiri Itu yang Seroja juga sama Seroja pernah dapet Jadi waktu kemarin Seroja ada dapet bantuan? Tidak dapet sama sekali Sembako juga tidak Sembako juga itu Pernah itu ada penas satu kali Yang sembako Sembako juga sama Hanya beras 5 kilo Beras 5 kilo Dari mana itu? Lain panas dengan Dari mie Lura Dari Lura Hanya itu sah Satu kali itu? Iya Hanya dapet sembako Sembako pernah dapet Dari mana itu? Itu dari Lura Lura Ini selain itu tidak pernah? Sonde Material bangunan mungkin yang rusak Tidak pernah? Sonde Untuk Sonde Sonde ada? Sonde ada Sembako tidak ada? Tidak ada Tidak ada juga Dari mana kakak tadi? Dari gereja Itu bantuan apa? Itu bantuan ini Dari gereja Saya kasih uang Satu kekasih ratus Seribu Warga berharap Bantuan yang dijanjikan Pemerintah bisa terrealisasi Namun jika tidak direalisasikan Mereka juga meminta Kejelasan dari pemerintah Dari Kupang Steph Mau Tim Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!